Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas materi tentang praktik audit yang membahas topik pemahaman bisnis dan lingkungan dan konsep materialitas. Nah langsung saja akan kita bahas bersama-sama. Nah di sini kita yang pertama adalah overview atau kita membahas sedikit tentang tujuan audit berdasarkan standar audit 200. Dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan auditor adalah kata kuncinya memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan itu bebas dari salah saji material, baik itu disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Nah oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan opini apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material itu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah singkatnya auditor itu bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar atau tidak wajar. Nah oleh kewajaran itu terhadap kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, auditor akan memutuskan opini apa yang diterbitkan atas laporan keuangan tersebut. Apakah opini dengan modifikasian atau opini tanpa modifikasian atau disajikan secara wajar. Nah menerbitkan laporan tentang laporan keuangan dan mengkomunikasinya sebagaimana yang disyaratkan oleh SA. Nah ini tujuan lainnya lagi. Setelah menerbitkan laporan terkait dengan pemeriksaan atau audit itu, auditor berkewajiban untuk mengkomunikasikannya dan temuan-temuannya ya, mengkomunikasikan opini tersebut dan temuan-temuan tersebut kepada manajemen dan para pengguna laporan keuangan. Nah laporan keuangan adalah milik entitas dan disusun oleh manajemen entitas dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan yang tinggi dan dapat diperoleh ketika auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat. Nah bukti audit yang cukup dan tepat ini kita sudah pelajari di AKSK. Nah terkait dengan cukup ini adalah bukti, terkait dengan kuantitasnya, sedangkan tepat ini adalah terkait dengan relevan dan keandalan bukti audit tersebut. Nah kriteria dari relevan itu adalah bukti yang sesuai dengan asersi yang diuji atau terkait dengan akun dan transaksi yang diuji. Contohnya kita melakukan pengujian terkait dengan persediaan, maka bukti yang relevan adalah bukti yang terkait dengan transaksi, terkait dengan pembelian dan penjualan persediaan, atau dokumentasi terkait dengan persediaan masuk dan keluarnya. Kemudian terkait dengan keandalan itu adalah misalkan bukti yang kita peroleh secara mandiri atau kita lakukan pemeriksaan fisik itu lebih andal daripada bukti internal manajemen yang kita terima sebagai auditor. Nah keyakinan memadai ini bukan suatu tingkatan kakinan yang absolut ya. Kemudian konsep materialitas diterapkan oleh auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit serta dalam pengevaluasian dampak kesalahan penyajian. Atau dengan kata lain, materialitas itu ditetapkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan audit atau pengujian transaksi detail balance kemudian pada tahap yang akhir dari audit ya. Atau di sini kata-katanya adalah pengevaluasiannya. Nah ini akhir dari audit. Nah yang wajib materialitas itu bisa ditetapkan. Bisa dilakukan ya secara keseluruhan ini ya. Nah nanti kita lihat materialitas ini terdiri dari apa saja ya. Materialitas apakah itu overall atau performance yang digunakan dalam pelaksanaan audit ini. Nah nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Nah ini kita refresh lagi materi sebelumnya. Bahwa tahapan dalam audit itu ada empat. Nah yang pertama adalah praperikatan. Yang kedua adalah risk assessment. Yang ketiga adalah pengujian. Dan yang keempat adalah penyelesaian. Nah seringkali auditor itu membuat ya tahapan dalam audit itu menjadi tiga saja. Dimulai dari risk assessment, pengujian, dan penyelesaian. Nah itu sama saja. Karena pada dasarnya praperikatan ini adalah terkait dengan keputusan seorang auditor itu memulai perikatan kepada klien. Apakah dia menerima atau menolaknya. Nah dari praperikatan ini, apa saja yang menjadi pertimbangan auditor untuk menerima dan menolak? Nah di sini sudah dijelaskan ya. Dan ini bisa kita dapatkan dari aplikasi Atlas ya. Aplikasi Atlas ini aplikasi terkait dengan pelaksanaan audit ya. Tapi dalam lingkup yang kecil dan sederhana lah ya. Perusahaan yang sederhana. Bukan untuk perusahaan yang transaksinya cukup besar dan luas bisnisnya juga sangat luas ya. Jadi ini terkait dengan penerapan di perusahaan yang sederhana. Nah ini merupakan kategori atau pertimbangan auditor terkait apakah auditor harus menerima perikatan atau menolaknya. Nah di sini bisa kita lihat ya. Ada analisis penerimaan dan keberlanjutan, analisis kompetensi, sumber dayanya, apakah auditor itu mampu dari sisi sumber daya. Dan dari alokasi jam jasa, apakah auditor mampu menyelesaikan dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir mungkin yang penting juga adalah terkait dengan biaya. Cost of auditnya. Apakah biaya audit itu bisa diterima oleh auditor ya. Terkait dengan pengauditan di perusahaan tersebut. Nah apabila semua ini bisa diterima kriteria ini, maka auditor bisa melakukan perikatan terhadap klien. Nah tahap selanjutnya adalah risk assessment. Risk assessment ini kalau di bukunya Arens itu adalah planning ya, tahap perencanaan. Nah risk assessment ini terdiri dari beberapa tahap lagi. Nah yang pertama adalah pemahaman terkait dengan entitas dan lingkungan ya. Understanding the entity and environmental ya, lingkungannya. Kemudian ada preliminary analytical procedure ya. Ini analytical procedure tahap awal ya, preliminary. Kemudian ada penentuan materialitas dan ini selanjutnya ya, yang mempertimbangkan terkait dengan materialitas dan bukti auditnya ada inherent risk, control risk ya, significant risk. Dan ini bisa kita katakan ya, keempat ini atau fraud risk ini sebagai risiko kesalahan penyajian material atau risk of material misstatement. Kemudian baru kita bisa menentukan audit samplingnya. Nah tahap pengujian itu terkait dengan empat ini ya, pengujian pengendalian ya, atau test of control, ada substantive test of transaction ya, kemudian ada prosedur analytics dan pengujian saldo rinci. Kemudian ini ada penyelesaian audit ya, ada perform additional test of presentation and disclosure, kemudian akumulasi ya, bukti finalnya dan evaluasi hasilnya. Kemudian menerbitkan laporan audit dan mengkomunikasikannya itu adalah hal yang paling penting ya, dari penyelesaian audit ya. Mengkomunikasikan kepada komite audit dan kepada manajemen ya, atau bisa juga kepada user ya. Sebenarnya di sini user itu sudah diwakili oleh komite audit ya. Nah kita saat ini itu berada di fokus ini, pemahaman entitas dan lingkungan ya, atau pemahaman entitas, pemahaman bisnis dan industri itu sama aja. Dan kita juga fokus di sini, jadi ada dua ya, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah ini yang tadi, risk assessment itu kalau dalam buku Arans ya, itu planning ya, tahap planning atau tahap perencanaan. Nah seperti yang kita ketahui di materi sebelumnya, inherent risk, control risk, dan detection risk ini adalah merupakan faktor penentu dari audit risk. Faktor penentu dari audit risk ya. Kalau kita lihat di sini ada empat terminologi, ada audit risk, inherent risk, control risk, dan detection risk. Nah audit risk itu dipengaruhi oleh ketiga ini, yang warna merah ini, inherent risk, control risk, dan detection risk. Atau kita bisa membuat rumusnya, audit risk itu sama dengan inherent risk, dikalikan control risk, dikalikan detection risk. Apa yang dimaksud dengan inherent risk? Apa yang dimaksud dengan control risk? Apa yang dimaksud dengan detection risk? Simpelnya, inherent risk itu adalah risiko bawaan atas akun tersebut. Contohnya adalah risiko terkait salah saji kas. Apakah kas itu memiliki risiko yang tinggi? Ya kalau kita lihat kas ini mudah banget untuk dicuri atau digelapkan ya. Maka inherent risk yang memiliki inherent risk tinggi itu salah satunya adalah kas. Nah kemudian akun-akun apa lagi? Itu tergantung dengan nature dari bisnisnya, sifat dari bisnisnya, dan terkait dengan entitasnya. Contohnya lagi terkait dengan perusahaan yang bergerak di jasa perbankan. Nah mungkin yang memiliki inherent risk yang tinggi selain dari kas itu adalah terkait dengan pinjamannya. Pinjamannya yang disalurkan kepada debitor. Yang disalurkan kepada debitor, orang-orang yang minjam ke bank itu. Nah itu pemberian pinjaman ya, itu piutangnya. Atau utang terkait dengan ada orang yang nabung. Nah orang nabung itu kan dicatat bank itu adalah sebagai kewajiban ya. Duit orang yang disimpan di bank itu dicatat dalam catatan bank itu adalah sebagai kewajiban. Nah itu mungkin salah satu yang bisa menjadi penentu ya. Nature bisnis itu ya jasa perbankan itu bisa menentukan inherent risknya. Nah salah satunya ya tadi, terkait dengan utang bank tadi itu bisa risikonya tinggi. Kalau control risk itu terkait dengan keefektifan atau efisiennya terkait dengan pengendalian internal atas proses bisnisnya ya. Nah artinya kita lihat apakah pengendalian internal tersebut dalam proses bisnis itu dapat mencegah terjadinya fraud. Fraud atau salah sati terkait dengan error ya. Error akuntansi itu bisa dilihat ya di control risk ini ya. Kemudian ini control risk ini ya itu terkait dengan pemahaman kita terkait dengan internal control client. Nah pemahaman ini penting banget untuk menentukan apakah control risk itu tinggi atau rendah. Ya itu sangat dibutuhkan oleh auditor terkait dengan pemahaman ini. Kemudian detection risk ya. Detection risk ini terkait dengan risiko auditor itu gagal mendeteksi salah saji ya. Baik itu terkait dengan akun, terkait dengan detail balance ya. Nah itu artinya apa? Itu ada risiko auditor gagal mendeteksinya. Nah selanjutnya audit risk ini terkait dengan auditor itu salah menerbitkan opini ya. Salah memberikan opini atas laporan keuangan yang mungkin ada salah saji yang cukup material. Nah audit risk ini itu adalah auditor ketika salah memberikan opini ya. Itu risiko terkait dengan auditor ketika memberikan opini. Nah jadi kalau misalkan inherent risknya tinggi, control risknya tinggi, maka cara menentukan bahwa audit risk ini tetap rendah atau audit risk ini dapat diterima atau dengan kata lain risiko audit itu tidak ada dan kemungkinan terjadinya kecil, auditor salah menerbitkan opini, maka auditor harus menetapkan detection risknya itu dalam tingkat yang rendah. Artinya kalau inherent risknya tinggi naik, control risknya naik, maka detection risknya itu harus ditetapkan rendah agar audit risk ini dia dapat diterima atau acceptable gitu ya. Nah selanjutnya, bagaimana pemahaman entitas dan lingkungannya? Nah maka kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.